Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan tegangan pada sebuah led SMD dan sekaligus bagaimana cara mengetahui arti kode tulisan yang ada pada led tersebut Bagi kalian yang masih baru bergabung di channel ini, mari luangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe Nah tanpa berlama-lama langsung saja kita ke topik pembahasannya Nah teman-teman disini sudah saya siapkan beberapa chip led sebagai contoh untuk kita praktekkan nantinya Dengan demikian teman-teman diharapkan kalian juga bisa mempraktekkan nanti ya teman-teman Pada chip led seperti ini atau led yang umum dipakai pada lampu-lampu LED Jadi biasanya sudah diberi kode atau penanda untuk menentukan karakteristik lednya teman-teman Coba kita perhatikan gambar berikut ini Nah pada gambar ini dapat kita lihat ada sebuah contoh led dengan kode 5730 dengan daya 0,5 watt dan tegangan 3 volt Nah arti pertama yang bisa kita lihat pada led ini teman-teman Yang pertama adalah kode angka 5730 Nah kode ini menyatakan dimensi dari lednya ya teman-teman Dimana led ini mempunyai panjang 5,7 mm dan lebar 3,0 mm Dengan daya 0,5 watt dan bekerja pada tegangan 3 volt Selanjutnya yang menjadi pertanyaan teman-teman Bagaimana cara kita untuk mengetahui tegangan kerja dari led tersebut Misalkan apabila led tadi sudah terpasang pada sebuah PCB Atau misalkan saja teman-teman kita ingin memperbaiki lampu LED yang sudah rusak Nah kita ingin tahu berapa besar tegangan yang ada pada led tersebut Untuk memahaminya mari kita kembali pada gambar yang tadi Jika kita mati pada mata lednya Maka akan terlihat ada garis putih teman-teman ya Yang jumlahnya ada 1 Dimana kode 1 garis bernilai 3 volt teman-teman Jadi semisal pada mata lednya terdapat 2 garis putih Seperti gambar berikut ini Maka tegangan lednya adalah 2 x 3 volt atau sebesar 6 volt Kemudian mari coba kita lihat lagi contoh led yang lain Disini ada sebuah led dengan kode 3 garis Nah berarti led ini mempunyai tegangan 9 volt Dari mana kita ketahui led ini mempunyai tegangan 9 volt Nah karena disini ada 3 garis terdapat pada mata lednya Dimana tadi 1 garis itu adalah nilai tegangannya 3 volt Dan karena disini 3 garis Maka 3 x 3 sama dengan 9 volt Demikian juga untuk led yang 1 ini teman-teman Ini adalah led yang 4 garis ya Berarti besar nilai tegangannya ini adalah 12 volt Nah jadi begitulah teman-teman Cara mudah untuk mengetahui Berapa besar tegangan pada sebuah mata led ya Namun untuk lebih jelasnya teman-teman Kita akan coba praktekkan Untuk menentukan besar tegangan led tersebut Nah misalkan teman-teman Kita ingin mengetahui Berapa si besar nilai tegangan yang terdapat Pada mata led yang terpasang pada lampu-lampu LED teman-teman Untuk itu jangan kemana-mana Tetap stay tune di channel kita Baiklah teman-teman Disini sudah saya siapkan beberapa buah led Yang sudah terpasang pada PCB ya Yang pertama coba kita cek led yang bertipe 5730 Nah cara untuk mengetahui besar tegangan lednya teman-teman Sama seperti video yang sudah kita lihat tadi ya Cukup kita perhatikan pada mata lednya ini Ada garis teman-teman ya Nah disini kelihatan ada Satu garis ya Hanya satu garis Yang ini berarti tegangan dari lednya ini adalah 3 volt ya teman-teman Jadi ketika kita hendak mengukurnya ya Apakah lednya ini masih dalam kondisi bagus atau sudah rusak Maka kita harus menggunakan catu daya atau sumber tegangan Sebesar 3 volt ya teman-teman Nah jika kita menggunakan sumber tegangan atau catu daya lebih dari 3 volt Nanti led-led yang ada pada PCB ini bisa rusak ya teman-teman Karena tidak sesuai dengan tegangan kerja lednya Nah disini mari coba kita ukur untuk mengecek Mana mata led yang sudah putus atau masih bagus teman-teman Nah jadi caranya kedua kabel probnya ini Kita letakkan pada masing-masing kaki led yang menempel ini ya teman-teman Nah jika tidak menyala cukup kita balik Nah disini menyala teman-teman ya Nah mungkin tidak terlalu kelihatan karena lednya ini sudah led lama ya teman-teman Tidak menyala Menyala teman-teman Nah menyala Ini juga menyala teman-teman ya Nah tidak menyala Demikian selanjutnya teman-teman ya Nah ketika kita mengukur led ini menggunakan sumber tegangan 3 volt Maka kita bisa melihat mana led yang masih bagus atau led yang sudah rusak Nah kemudian coba kita lihat lagi disini teman-teman Ini ada PCB led baru Nah kita cek dahulu pada mata lednya Berapa garis yang terdapat ya teman-teman Nah belum fokus ya Nah perhatikan teman-teman Nah disitu ada dua garis ya teman-teman Apakah kalian bisa melihatnya teman-teman Nah disitu terdapat dua garis Coba kita zoom lagi teman-teman ya Nah Nah itu dia teman-teman Jadi jika kita hendak mengukur led ini Kita gunakan tegangan 3 volt Maka dia tidak bisa menyala teman-teman ya Nah disini coba kita ukur Nah lednya tidak bisa menyala teman-teman Karena Tegangan yang kita beri pada led ini Tidak mampu untuk menyalakannya ya teman-teman Nah disini coba kita gunakan sumber tegangan yang 6 volt Disini saya menggunakan kabel dari charger teman-teman ya Carger HP Nah perhatikan Kalau tidak menyala kita putar Nah terlihat menyala teman-teman ya Tuh menyala Nah menyala Tuh menyala ya Nah Jadi led ini tadi teman-teman Mempunyai tegangan kerja Sebesar 6 volt Kemudian coba kita lihat lagi ya Contoh Lampu led yang 9 volt teman-teman Nah led ini Bertipe 2835 ya teman-teman Nah kita perhatikan Nah disitu ada 3 garis teman-teman ya Ada 3 garis Kemudian coba kita ukur benarkah ini Lednya mempunyai tegangan kerja 9 volt Coba kita ukur dengan memakai catu daya Yang sebesar 6 volt tadi Nah ini tadi dia kabel charger Apakah lednya ini bisa menyala ya Nah tidak menyala Coba kita putar Nah tidak menyala juga ya teman-teman Kenapa tidak menyala Sama seperti tadi Karena catu daya ini tidak sanggup untuk menyalakan lednya ini Kemudian kita gunakan catu daya yang 9 volt teman-teman Nah ini dia Kabel catu daya 9 volt Nah dan sekarang coba kita ukur apakah lednya ini menyala ya Nah menyala teman-teman ya Menyala Tidak menyala Yang dari sini Menyala ya teman-teman Nah Jadi demikianlah tadi teman-teman Untuk mengetahui besar tegangan Pada sebuah led Baik led yang belum terpasang pada PCB Maupun led yang sudah terpasang pada PCB ya teman-teman Nah jadi bagi kalian Jika ingin memperbaiki lampu-lampu LED seperti ini Untuk mengetahui atau mengukur tegangan led Kalian bisa melakukan cara yang sudah saya beritahukan tadi ya teman-teman Terima kasih telah menonton